Media internasional ramai menyeroti kepolisian Indonesia yang menggerpek laboratorium narkoba yang bersemunyi di sebuah vila di Bali yang menangkap empat orang pada selesai 4 Mei 2024. Seperti media associate pass, Washington Post, Fort News, Sinhua, Toronto News, Times, Times, serta APA yang ramai melaporkan penggerpekan besar ini. Polisi menyita sedikitnya 10 kg ganja hidroponik, 684 kg mepetron, dan 107 gram kokain. Dalam penggerpekan tersebut, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Kongchen Wahyu Widada menemukan dua lab narkoba di ruang bawah tanah. Ada pun tersangka yang hanya disebut inisial IS dan MF. Saudara kemaru Ena Ukraina bertanggung jawab memproduksi dan mencampur bahan untuk membuat narkoba. Sedangkan tersangka asal Rusia yang diidentifikasi sebagai kakak adalah pemasar narkoba dalam jaringan hidra. Mereka semua disangkakan dengan pelanggaran narkoba yang bisa dihukum mati dan dendam 10 miliar rupiah. Padahal dalam penggerpekan ini, polisi juga menangkap seorang pria Indonesia perinisial LM, dua pria Ukraina perinisial IF dan MF, dan seorang pria Rusia dengan inisial kakak. Kempatnya bisa menghadapi eksekusi di Indonesia yang memiliki undang-undang ketat terhadap konsumsi dan penjualan ganjang serta berbagai narkoba lainnya. Terima kasih telah menonton!